Mengawali berita pertama pemirsa, demi kepentingan masyarakat di Kabupaten Pati dan juga kelancaran pembangunan di Kabupaten Pati, Bupati-Pati Haryanto menghimbau kepada semua kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Pati wajib memiliki smartphone berikut liputannya. Kabupaten Pati sedang berupaya menuju Pati Smart City. Pati Smart City merupakan upaya untuk menjadikan Pati sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, media sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Di era teknologi yang berkembang pesat, smartphone sangat dibutuhkan setiap kalangan, apalagi untuk satuan organisasi perangkat daerah. Meski barang tersebut tidak terlalu mahal, namun masih ada kendala dalam penggunaan smartphone. Bupati-Pati Haryanto menghimbau kepada semua kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Pati untuk wajib memiliki smartphone demi kepentingan masyarakat Pati dan kelancaran pembangunan. Pasalnya smartphone merupakan salah satu komponen penting untuk memudahkan berkoordinasi. Ada yang jadul juga, ada yang saya mohon maaf, memang ada yang susah. Jadi kerjanya OPD itu pasti pakai HP. Karena saya perintah selalu, salah satu contoh setiap malam mesti saya akan pergi kan pengajian di mana. Ada lampu mati, pasti tak. Mas jalan ini, jalan ini, lampunya mati, jumlahnya sekian. Mas jalan ini, jalan ini lubang, ini sesut ditangani. Pasti begitu. Kalau nggak percaya Pak Sekda, pasti. Jadi saya dianggap Bupati Ceremet atau gimana, nggak apa-apa. Tapi demi masyarakat saya dan demi pembangunan. Jadi saya selalu begitu. Hampir di mana-mana. Jadi ya harapan saya Pak Ibuan Pak Sekda itu nggak betul. Karena ini juga nggak bahal yang mahal, semua bisa beli. Haryanto juga menyampaikan bahwa dengan adanya koordinasi yang baik, pekerjaan akan terasa lebih mudah dan cepat terlaksana. Subur Ibrahim, Simpalema TV, melaporkan.